Intro Satu-satunya rumah sakit kanker di Gaza terancam tutup di tengah pengempungan yang dilakukan Israel. Hal itu lantaran minimnya bahan bakar untuk mengoperasikan alat-alat medis. Padahal sebanyak 9.000 pasien kanker di Gaza tak bisa berpindah ke rumah sakit lain untuk berobat. Tragedi terburuk di tengah perang kini mulai dirasakan oleh warga Palestina. Pasalnya mereka harus kehilangan rumah sakit al-ahli Gaza yang menjadi korban pemboman. Namun bencana lain juga menimpa satu-satunya rumah sakit onkologi di Gaza. Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turgi Palestina Dr. Subhi Sukey menuturkan rumah sakit kanker itu terdampak blokade total yang dilakukan oleh Israel. Dikatakan Sukey hal itu berimbas pada layanan penting rumah sakit khususnya untuk pengobatan kempu terapi. Pihaknya juga terpaksa menghentikan layanan radiologi yang digunakan untuk pemantauan dan diagnosis. Diketahui Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina itu telah beroperasi berkat satu generator lokal. Lantaran persediaan bahan bakar menipis, pihak RS terpaksa menutup layanan dasar yang bisa mereka berikan. Kemuderapi beberapa pasien pun harus ditunda akibat minimnya bahan bakar. Tentu saja hal ini membahayakan nyawa pasien yang butuh perawatan tepat waktu dan teratur agar sembuh dari kanker. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.